Intro Shalom selamat pagi untuk kita semua Firman Tuhan yang menyapa kita di 3 Februari 2022 tertulis di 1 Korintus 12 ayat yang ketiga Beginilah firman Tuhan Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus 1 Korintus 12 ini menyatakan bahwa orang percaya satu tubuh dalam Kristus dan kesatuan itu adalah pekerjaan roh Allah Roh Allah yang dicurahkan kepada umat yang percaya adalah semata-mata bukan untuk menyombongkan diri atas karunia yang diberikan kepadanya namun untuk menyatakan kasih Allah atau kuasa Allah melalui roh kudus juga setiap orang memperoleh rupa-rupa karunia dimana di ayat yang selanjutnya dijelaskan apa-apa saja rupa-rupa karunia tersebut dan kepada siapa itu akan diberikan diantaranya adalah roh untuk kepentingan bersama roh untuk berkata-kata dengan hikmat roh untuk berkata-kata dengan pengetahuan roh yang memberikan iman roh untuk menyembuhkan roh untuk mengadakan mujizat roh untuk bernubuan roh untuk membedakan macam-macam roh roh untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan roh untuk menafsirkan bahasa roh itu ketika kita diperhadapkan dengan 10 roh yang disampaikan tadi dimanakah kita memperoleh karunia tersebut di tahun kesehatian ini dimanakah kita boleh memunculkan atau memahami dimana roh karunia yang kita peroleh dari Tuhan kalau tadi ada roh untuk kepentingan bersama lalu bagaimana kita memahami tahun kesehatian yang saat ini ditetapkan oleh HKPP saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ketika kita mau menerima roh kudus bekerja maka kuasa Allah juga akan bekerja melalui pemberian berbagai karunia untuk menyatakan pekerjaan Allah dalam diri kita sebagaimana kita adalah tubuh Kristus maka kehidupan kita juga akan mencerminkan seperti Yesus atau seperti Tuhan yang kita percayai saat ini dan dari sekian banyak karunia-karunia yang boleh kita terima melalui roh kudus ternyata ada karunia yang utama yang harus kita miliki yang tertulis dalam 1 Korintus 13 yaitu kasih ini adalah karunia roh kudus dengan adanya karunia roh kudus melalui kasih maka kita akan mampu melakukan atau menjalani tahun kesehatian yang sudah ditetapkan oleh HKPP saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang paling utama yang harus kita lakukan dan harus kita miliki ketika kita hidup dalam persekutuan dengan tubuh Kristus maka kita adalah hidupnya yang menyatakan kasihnya dan barang siapa yang dipenuhi roh kudus maka dia harus hidup penuh dengan kasih sehingga terciptalah untuk kepentingan bersama bahkan tidak ada kata ataupun kutukan atau umpatan yang selalu lahir dari mulut kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan itu terjadi karena ada kekesalan karena ada amarah karena ada kecewa yang ada dalam diri kita sehingga kita menyatakan apa yang dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi terkutuklah Yesus itu disampaikan oleh orang-orang yang pada saat itu yang tidak mempercayai Yesus yang merasa bahwa roh Allah ada diam dalam diri mereka tetapi orang yang dihidupi oleh roh Allah maka akan menyatakan kasih Allah melalui kehidupannya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus apa yang kita inginkan mungkin tidak akan terjadi dan kita berharap dalam setiap situasi yang sulit Tuhan menolong bahkan mendengarkan kita mendengarkan jeritan pertolongan kita mendengarkan permintaan permintaan tolong kepada Tuhan namun kita harus sadar dan kita harus paham kadang-kadang cara Tuhan untuk menolong kita tidak seperti yang kita harapkan saat itu mungkin kita akan menyalahkan Tuhan atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini tetapi kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai seorang yang dihidupi oleh roh Allah tentu kita akan memiliki harapan dan untuk melanjutkan kehidupan sekalipun situasinya sangat sulit tetapi sebagai orang yang percaya yang sudah menerima kasih karunia yang diberikan oleh Allah maka hidupnya juga akan hidup penuh dengan kasih penuh dengan kesabaran dan penuh dengan damai sejahtera kalau sampai saat ini kehidupan ini membuat kita marah membuat kita kecewa dengan Tuhan mari memahami bahwa rencana Allah berbeda dengan rencana yang kita inginkan atau yang kita rancangkan dalam kehidupan kita karena rencana Allah indah dan rencana Allah tidak mendatangkan kecelakaan untuk itu marilah hidup sebagai orang yang sudah menerima roh-roh karunia yang dinyatakan di 1 Korintus 12 ini amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati